Hai teman-teman semua hari ini kita akan mancing di sekitar setu wilayah Depok Oke ikuti saja teman-teman ini semoga menjadikan spot yang terbaik tarik mas tarik nah nangkutnya nangkut mas ah 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 guys dapet guys ikan guys ah 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 masih masih pakai di hidupin Mas hidupin bawa mas untuk diakuir Mas ikan Maile Mas pakai itu Apa namanya orangnya Bawa nggak enggak pakai olur Lampok tarik Mas Prozent oke teman-teman jumpa lagi mancing ikan disitu sekitar wilayah depok saya bersama dua orang teman saya ikannya di sore hari ini cukup lumayan ya banyak dan saya sudah mendapatkan ikan satu yaitu ikan melem oke ikuti saja teman-teman semoga ini dapat menghibur teman-teman semua alhamdulillah dua kali narik tenang mas tenang mas oke teman-teman hari sudah semakin sore sudah saatnya kita kembali ke rumah masing-masing sepertinya ini mau hujan ya teman-teman coba kita lihat jadi kita harus kembali menuju istri masing-masing bagi pemancing sejati tidak ada kembali walaupun hujan besar gak boleh ini ada ini bisa kita untuk tempat bertentu ini tenang aja kembali nanti saja kita akan terus melanjutkan mancing kita sampai teman saya pak bendot namanya ditargikan oke ya teman-teman semua teman-teman semua hari sudah menjelang sore dan memang akan turun hujan kita akan terus bertahan ya teman-teman dan inilah seninya mancing ya teman-teman bertahan terus doakan saja teman-teman hari ini saya mendapatkan hasil dan memang sudah baru mendapatkan dua ekor ikan ya oke enggak ada cacingnya kok dapet enggak ada cacingnya dapet Pak bendot masih bisa dapet juga coba lihat pak bendot kenapa ini Allah kenapa coba lihat pak bendot lihat dapet guys dapet guys kawan segas kita lihat di tengah-tengah ini ada bendera ya teman-teman bendera indonesia kebanggaan kita semakin sore semakin banyak yang menarik ya teman-teman tapi karena saya memegang kamera hingga tidak bisa diabadikan jadi buat teman-teman yang ingin mancing ke setu ini adalah setu masih di wilayah daerah depok ya atau sawangan ini adalah setu muara tujuh bojong sari indah sekali teman-teman kalau sore hari banyak para pemancing yang sudah pada pulang ya teman-teman dan kita tetap bertahan nah inilah biasanya disini dipenuhi oleh para pemancing nah inilah para pemancing yang akan pulang rumah ya karena hari sudah menjelang maghrib kita masih tetap berada di sini oke teman-teman nikmati saja pemandangan alamnya oke teman-teman kita tinggalkan pancing saya saya akan melihat ke sisi diri saya sini masih ada dua orang pemancing yang bertahan teman-teman sepertinya ini semacam kebanggaan inilah suasana sore hari ini adalah suasana sore hari ini ajan maghrib sudah berkumandang teman-teman sepertinya waktunya kita telah usai oke kapan-kapan saya akan datang kemari lagi nanti akan saya perlihatkan ikan-ikan apa saja yang sudah kita dapatkan kita dengarkan ajan bersaut-sautan kita dengarkan ajan bersaut-sautan dan kita juga akan menunaikan shalat maghrib oke teman-teman inilah hasil ikan yang kita dapat kita dapat empat ekor ya teman-teman teman-teman hasil tangkapan kita hari ini begini ini masukin air lagi mas iya itu ntar mati kalau nggak dimasukin air untuk akuarium sini terang loh teman-teman ada lampu jadi tidak iseng ya teman-teman dan ini kita kalau di sini tuh nggak perlu ada skotlet nah dan ini terlihat ya terlihat terang sekali di sini hujan sebenarnya tidak jadi tapi sudah maghrib saya akan shalat maghrib dulu oke teman-teman iya mas masukin air mas yang banyak mas kalau bisa sih hidup hidup iya mas ah menggelepar ya iya ya udah nggak apa-apa oh yang pertama tuh dia kekurangan air iya mas banyakin mas itu apa namanya mas ganggang iya nggak apa-apa ada ganggangnya jadi ada udaranya masukin aja satu dua ganggang itu sehat lagi tuh iya lah terang sekali teman-teman di sini jadi tidak iseng ya kalau ada para pemancing yang ingin di kemarin terima kasih terima kasih terima kasih